Di tahun yang baru pasti banyak banget brand-brand HP yang ngeluarin HP-HP ke warang terbaru Dan buat elu-elu nih yang orang-orang yang pengen banget gaul, pengen banget update, pengen banget keliatan orang kaya gitu Pasti bakalan beli HP-HP terbaru itu Sebenernya gak ada masalah, kalo lo punya duit ya beli aja Cuman masalahnya kalo lo itu belinya kredit Zaman sekarang gampang banget beli barang kredit Tinggal pake CC, bahkan lo gak punya CC pun lo bisa pake KTP lo doang Lo bisa bawa pulang tanpa DP sedikit pun Dan orang-orang yang masuk ke dalam lingkaran set running kredit ini tuh bener-bener bodoh banget Gue akan jelasin kenapa bodohnya di video ini Ya lalu gue bro gamal dan gue akan jelasin kenapa orang yang tadi itu bodoh banget Tapi sebelum ngomongin itu gue mau ngomongin background tentang kredit di Indonesia dulu nih Jadi instrumen kredit tuh gak banyak kayak sekarang kalo di jaman dulu gitu Dulu itu gak sebanyak sekarang dan gak semudah sekarang Tahun 80-an kalo kita ngomongin sales motor mereka itu jualan door-to-door gitu Yang ditawarin pun gak semua orang Tapi cuma orang-orang kayak Cama, Mantri, Saudagar Dan orang-orang kayak ini juga kebanyakan belinya itu belinya pake cash Kenapa? Karena ya dulu itu gak lazim untuk kredit-kreditan Karena dipikirin itu ribet dan rugi gitu Jadi mereka itu ya belinya cash gitu Gak kayak sekarang, kalo sekarang kan ya lo dikit-dikit juga semuanya kredit gitu kan Nah jadi kalo tahun 80-an living kredit itu cuman kayak motor, kayak mobil Tapi sejak tahun 90-an Kalo lo tau dari film setang kredit Warhawk Itu tahun 90-an memulai nge-trend yang namanya kreditin semua barang Sampai ke panci, sampai ke semua ya Dan sampai sekarang juga, sekarang semuanya jubit kredit kan Dari data yang gue baca, pada tahun 2016 Total bisnis pembiayaan konsumen alias kredit itu sudah mencapai 252 triliun di burn April Ini sudah melebihi jumlah pada tahun sebelumnya yang cuma 247 triliun in total Lo bayangin di burn April tahun 2016 itu sudah melebihi total di tahun 2015 Yang berarti ini gede banget gitu loh Jadi kenapa bisa begitu? Jadi pada tahun 2016 itu masyarakat menengah itu subur-subur Duitnya banyak gitu Dan di tahun itu juga BI itu memudahkan regulasi untuk para jasa kredit Untuk bisa ya buka usaha di Indonesia gitu Jadi kayak pada tahun itu banyak banget fintech yang merajalala di Indonesia gitu Dan ini memudahkan lo untuk beli barang apapun dengan cara kredit gitu loh Ya lo bayangin duitnya banyak Lo juga mudah bisa kredit Ya akhirnya ya jadi karena lo mau gaul mau update ya lo beli semuanya dengan cara kredit dari fintech Ini sebenarnya gak sepenuhnya salah juga gitu Jadi BI ini memudahkan regulasi Demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi Jadi semakin lo belanja ekonomi itu bakal berputar Dan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita Jadi gak sepenuhnya salah gitu loh Tapi ya lo harus bisa mengontrol nafsu loh Supaya lo gak masuk dalam lingkaran setan kredit ini gitu loh Nah penting gak sih kredit HP sebenarnya? Ya gini bro kalo lo itu emang orang yang butuh HP buat kerja Misalnya lo itu mau jadi driver gojek gitu Dan lo sekarang gak punya HP dan gak ada duit Lo kan butuh HP secepat mungkin Dan memang kalo itu lo penting untuk nyari uang ya kredit it's okay Karena lo emang butuh gitu loh Tapi ya kalo lo cuman orang yang ngikutin perkembangan HP doang Ya setiap bulan lo tau kan Setiap bulan itu ada HP yang mereknya ngeluarin seri terbaru terus Cuman diganti namanya dikit sama nambahin fitur dikit Kalo lo beli terus ya lo diboongin terus gitu loh Ngikutin perkembangan teknologi itu gak ada abisnya Tiap bulan bakal ada yang baru terus Dan ngikutin perkembangan teknologi pun gak membuat lo jadi anak yang gak akul gitu Bisa bedain yang mana keisi, yang mana fungsi gitu loh HP baru memenawarkan segudang fitur baru Tapi lo harus realistis, lo harus lihat apakah fitur tersebut lo butuhin Jangan-jangan semua fitur tersebut udah bisa lo dapetin di HP lo yang sekarang gitu Jadi lo harus lihat juga kebutuhan lo apa Kalo lo cuma main PUBG, main Nobel Legend, main Tinder Yang ngapain lo beli Samsung S10 Yang masalah itu kalo lo belinya gak pake cash Lo beli kredit dan lo gak punya tabungan Nah ini yang masalah Lo harus tau apa untung ruginya kalo beli kredit gitu loh Untungnya ya lo dapet HPnya tanpa bayar full Tapi ya ruginya ya lo harus tau berapa harga totalnya setelah dikreditin Nah oke jadi sekarang gue mau kasih tau ke kalian nih Simulasi kredit yang ada di Indonesia gitu Jadi gue bakal cobain di layar nih Beberapa platform di Indonesia yang nyediain jasa kredit Seberapa baiknya, seberapa untungnya kita kalo ikutan kredit kayak gini Yang pertama dari yang namanya kredit Amira gitu Jadi namanya Amira dan ini slogannya itu Sobat setia selamanya gitu Kita liat seberapa sohid kita sama dia nih Jadi slogannya tuh udah baik gitu Ya gue sih harapannya karena slogannya udah baik Ya semoga bunganya juga bunga-bunga buat sohid gitu kan Kita bisa pilih nih sekarang kita masukin Kita pilih dulu tipenya gitu kan Ada mobil, motor, ada juga ada umroh aja Jadi umrohnya tuh bisa pake riba gitu Gak tau gimana ntar unjungnya cuman ya Yang penting umroh dulu lah gitu pokoknya Sampai kita pilih elektronik ya Harga barangnya ya baru lah kalau mau beli hape Xiaomi Harganya 3 juta rupiah Angsurannya kita coba di 12 bulan oke Setahun Uang mukanya 1 juta Kita kalkulasi Nah dapet nih Jadi 1 juta uang mukanya Angsurannya itu per bulan adalah 234.000 rupiah Coba kita kalikan di kalkulator 234.133 rupiah Dikalikan 12 Totalnya sudah 2 juta 800 ribu rupiah Ditambah uang mukanya 1 jt 3,8 dan ini belum uang adminnya yang gue gak tau berapa uang admin yang lain Karena gak dicantumin disini gitu Ya anggaplah uang adminnya cepet lah ya Jadi 3,9 jadi kalau lo beli hape harga 3 juta rupiah Dengan kredit setahun lo bakalan dapet harga totalnya jadi 3,9 Yang berarti lo dapet bunga 30% gitu Jadi ini 30% jadi gak terlalu sobi lah sebenernya Kita cobain lagi nih di platform yang lain nih namanya Home Debit Di Home Debit kita cobain Harganya 3 juta rupiah Tenornya 12 bulan Uang mukanya 1 juta rupiah Oke jadi 1 bulannya disini 269 ribu Ya lebih murah lebih mahal nih juga 269 ribu 269 Dikalikan 12 bulan Sudah 3,2 bayangkan sudah 3,2 Ini sudah lebih mahal di harga HPnya gitu Belum termasuk uang mukanya Ditambah 999 999 Totalnya jadi 4,2 Ini lebih parah gitu Jadi ini bunganya udah Jadi kalau lo beli hape harga 3 juta Kalau disini itu jadi totalnya 4,2 Kalau setahun lo nyicilnya gitu Jadi bunganya itu 40% gue lo bayangin Bunganya itu 40% Nah lo kan udah liat Jadi tadi tuh 2 platform tersebut Ngasih bunga itu 30 sama 40% Itu lebih dari rentenir gitu Jadi ya lo rugi banget gitu Apakah lo masih mau Balik ke lo lagi sih sebenernya Kalau gue Kalau gue sih gak bakal mau Mendingan gue nabung Gue tunggu Baru gue beli HPnya Karena Ya biar gak kena bunga gitu loh Nah gue sedikit mau cerita tentang pengalaman Ini pengalaman saudara gue lah Dia itu pernah juga kredit HP Lewat salah satu platform yang Tadi gue Coba gitu loh Jadi dia kredit HP Gue lupa HPnya apa Intinya dia gak bisa bayar Udah berbulan-bulan Diteleponin terus Tetep gak bisa bayar Dan akhirnya suatu hari datang lah Seorang depone-depone ke rumah gue Gitu nanyain Pak kenal si Anu gak? Ya si Anu ini saudara gue lah Dan Ya akhirnya Ditagihnya tuh Dengan cara yang Tidak enak kan Ditagih ke rumah Gitu sama orang yang memang serem Gitu Apakah lo mau Karena kredit lo malu Semua tanggal lo tau Kalau lo tuh kredit Disamperin sama orang Dan Kalau lo gak mau bayar juga Ya akhirnya Takutnya kan Ada hal-hal yang aneh Terjadi sama lo Hanya karena lo pengen gaul doang Pakai HP yang terbaru Itu kan Blunder banget lah pokoknya Ya Oke sekian video kali ini Jadi sebenernya gini sih Ikuti perkembangan zaman tuh Gak ada habisnya gitu Kalau lo mau Lo mau dibilang Orang yang gaul Yang update ya Caranya gak Gak dengan cara Lo punya barang-barang terupdate Lo bisa Kalau orang mau gaul Ya lo dapat banyak Luas pergaulan lo Bukan dengan lo Pakai barang-barang terbaru Jadi gue gak bisa Menyangkal bahwa Yang kredit HP itu Kalau emang gak urgent Ya bodoh Emang orang bodoh Jadi ya gimana Emang semuanya rugi Gak ada untungnya Ya gue paham sih Godohan untuk kredit barang itu Zaman sekarang Emang gede banget Karena apa ya Karena Dimana-mana gampang Untuk memperoleh kredit Lo gak perlunya CC Gak perlunya kerja Dengan KTP pun Lo udah bisa pulang Bawa barang yang lo mau Tapi ya Lo harus bisa jaga diri lo Jaga nafsu lo Gimana supaya lo Enggak terjerat Ke dalam kredit tersebut Jadi karena sudah dijelaskan Tadi gue sudah jelaskan Banyak alasan-alasannya ya Harusnya sih gue harap Setelah nonton video ini Lo bisa nafsu lo Untuk gak Beli yang gak penting Kecuali memang mendesak Memang buting Baru lo kredit Gak apa-apa Kalau enggak Jangan kredit Bersambung 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 Bersambung